Ya, karena minajin ini ditegaskan dalam Quran, iblis itu dari kalangan jin, memang di surga juga mungkin saat itu sudah ada jin. Pastikan ada satu jin yang selalu ngikut kita. Halo, udah pernah kenalan? Saya juga belum. Haji, ini tiap hari dia ngikut-ngikut saya yang disebut dengan korin. Korin itu dari kalangan jin. Tapi memang jinnya lebih cenderung menjadi jin setan. Sifatnya mengikuti setan. Bisa muslim enggak? Bisa, sebab dia masih jin, bukan setan, bukan iblis. Kalau iblisnya enggak mungkin jadi muslim, memang sudah dinobatkan jadi musuh manusia. Enggak mungkin jadi muslim. Tapi kalau namanya jin, walaupun jin itu jin setan. Halo? Maksudnya lebih dekat ke setan, mengikuti setan, dia masih punya peluang masuk Islam. Makanya korinnya Rasulullah itu masuk Islam. Halo? Kalau korinnya Umar bin Khattab, gak berani dekat-dekat. Ya, Umar di sini, dia jalan di sana. Lihatin Umar mau kemana, diikutin. Kalau kita ngomong-ngomong korinnya di mana? Jangan-jangan nempelok di kepala. Halo? Dia. Jangan diterusin ya. Karena kalau sudah ngebahas dua hal itu enggak pernah berhenti. Coba deh, buka pertama kali jin. Oh, kemana-kemana ngomong. Sudah dua jam, masih jin lagi, jin lagi. Makanya, jinologi itu enggak jelas ilmunya. Makanya cukup dengan apa yang Allah beritahukan pada kita. Dalam surat jin, kemudian yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, itu yang dipercaya. Kalau ada orang bisa ngobrol dengan jin, oh jin ngomong gini, itu dengan sebagainya. Enggak terlalu, jangan terlalu dipercaya. Yang dipercaya dari jin itu cuma satu afah kata jin, baca ayat kursi dengan sungguh-sungguh. Karena Allah, aku tidak akan dekat sama kamu. Yang lain-lain susah dipercaya. Sebab itu yang dibenarkan oleh Nabi. Kalau yang lain-lainnya, Nabi belum pernah menjelaskan pada kita. Makanya, sifat dari pada jin itu, kathubun. Banyak berdus. Tuh kan? Kalau ngomong jin, lagi-lagi masuk lagi, masuk lagi. Nanti satu jam itu masih jin juga. Ya, udah selesai sampai di situ.